Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pelajaran TIK kali ini kalian akan mulai belajar aplikasi yang akan kalian gunakan pada saat kelas 4 pada saat kelas 3 kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word aplikasi Word ini digunakan untuk mengolah kata-kata untuk kelas 4 kalian akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel Microsoft Excel ini banyak digunakan untuk mengolah data berupa angka jadi TIK nya kalian lebih banyak ketemu angka pertimbang huruf oke pertama Bapak akan jelaskan cara untuk membuka aplikasi Microsoft Excel nah anggap saja ini tidak ada di desktop kalau kalian di desktop ini kan klik nanti terbuka tapi anggap saja itu tidak ada di desktop cara membukanya yaitu pertama klik start lalu cari di huruf E cari di huruf E dan tekan Excel jadi cara membukanya yaitu klik start lalu pilih Excel oke nah tampilannya berbeda dari Word kalau di Word disini akan muncul namanya blank dokumen nah kalau di Excel namanya blank workbook tapi sama saja sih nah udah kita buka dulu blank workbooknya klik di kesempatan kali ini Bapak akan memperkenalkan bagian-bagian yang harus kalian ketahui dalam Microsoft Excel bagian pertama adalah kotak-kotak ini kotak-kotak table ini setiap kotaknya namanya adalah cell misalnya nih ini cell A1 A itu kolum 1 itu baris nah jadi penyebutannya A1 disini ada ada indikatornya di name box ini makanya adalah cell A1 dan ini cell A2 ini cell A3 ini cell A4 dan seterusnya begitu pula disini B1 B2 B3 B4 dan seterusnya nah kumpulan dari semua cell ini sampai pojok sampai apa saya lupa saya lupa coba kita lihat pojoknya itu ada XFB disini dan sampai bawahnya sampai 1.048.5706 itu semuanya disebut sheet nah ini disebut sheet semuanya jadi sheet ini bisa ditambahkan seperti table ditambah dia akan untuk sheet 2 seterusnya nah tadi jangan lupa setiap bagian dari table ini setiap bagian setiap kotaknya namanya cell dan setiap cell itu punya namanya sendiri masing-masing dan ini cell B2 cell B3 gitu ya jangan lupa namanya cell oke dan lalu lanjut ini bagian ini namanya formula bar formula bar ini adalah tempat kamu mengetik untuk mengedit sebuah cell misalnya saya di A1 ini saya edit misalnya saya ketik 100 dia akan muncul 100 tapi tidak tidak perlu di klik formula bar nya kalian juga bisa mengatik eh mengatiknya langsung misalnya 200 200 200 oke oke lalu lanjut cara menggunakan formula bar ini jika untuk hitung hitungan kalian harus dimulai dengan tanda sama dengan nah kalau di kelas kalian itu 2 tambah 2 sama dengan eh 2 tambah 2 sama dengan 2 hasilnya 4 nah tapi disini gak boleh menulis seperti ini gak boleh di Excel itu cara mengetiknya seperti ini dimulai dengan sama dengan sama dengan 2 tambah 2 nah enter hasilnya adalah 4 kebetulan di formula bar nya tertulis 2 tambah 2 lalu disini di kolumnya di Excel nya itu tertulis 4 nah jadi cara mengetiknya nanti kalian seperti itu ya nah disini sama dengan 3 tambah 3 nah maksudnya itu juga pengurangan teman kan 10 kurang 4 nah 10 kurang 4 nah ada yang berbeda saat di kelas dan di Microsoft Excel ini tentang pembagian dan perkalian jika di jika di kelas sekalian pembagian itu caranya dengan garis bawah di Microsoft Excel ini caranya yaitu sama dengan 15 bagi 3 nah bagi itu adalah garis miring kalian harus menggunakan garis miring untuk membagi nah 5 bagi 3 hasilnya 5 kalau perkalian di kelas kalian menggunakan labang silam tapi di Microsoft Excel kalian menggunakan tambang bintang misal teman-teman 7 kali 7 dan hasilnya 49 nah jadi untuk perkalian kalian menggunakan lambang bintang untuk pembagian kalian menggunakan lambang garis miring jangan sampai lupa ya tambah dan kurang sama kurangnya tanda minus nah lalu di Microsoft Excel ini juga bisa nah nih 200 200 200 500 500 pertambahan atau pengundangan atau pembagian atau perkalian antar cell misal sama dengan kalian kalau sudah masuk sama dengan ini kalian bisa klik cell yang kalian mau 600 klik 600 itu ada di B6 B6 lalu dibagi misalnya dibagi 6 jadi B6 dibagi C3 enter hasilnya 600 dibagi 6 tambah dengan 100 kita coba selain pembagian misalnya penjubahan tambah dengan 500 ditambah 49 B7 ditambah E2 nah enter hasilnya 599 oke perhatikan di formula bar jangan salah kalian tidak harus diketik aja kalian eh tidak harus diklik aja diketik juga bisa maaf terbalik misalnya ini saya ketik sendiri sama dengan A1 ditambah C3 nah tuh dia diketik bisa tak perlu harus diklik dikali enter hasilnya 100 ditambah 6 nah udah nah demikian pelajaran TIK untuk hari ini semoga bermanfaat bila ada salah kata Bapak mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh